Musik Orang Bugis terkenal sebagai penjelajah samudera andal. Mereka juga punya kapal layar yang tersohor, yaitu finisi yang berasal dari bulu kumba Sulawesi Selatan. Perahu finisi bukan hanya menjadi kebanggaan masyarakat Tanah Beru, tapi juga Sulawesi Selatan. Bayangin aja tahun lalu 2017, perahu finisi masuk ke dalam UNESCO sebagai warisan tak benda. Dan sekarang dengan senang hati saya ikut berlayar di kapal yang begitu megahnya, begitu besarnya. Semua layar sudah dikembangkan, tinggal berangkat. Ikuti jejak saya, jejak patuala. Keberadaan perahu finisi membuktikan bahwa nenek moyang kita memang seorang pelaut yang tangguh. Terlihat dari bentuk perahu yang gagah sehingga dapat mengarungi luas samudera. Jadi tiang-tiang di setiap finisi itu dan juga layarnya ada filosofinya sendiri. Nah termasuk dari tiangnya ada dua kalau menurut cerita masyarakat bermakna sebagai dua kalimat syahadat. Dan ada tujuh helai lembar dari layarnya itu sendiri mengartikan ayat yang ada di surat Al-Fatihah. Awalnya layar perahu finisi sangat berperan sebagai pendorong laju perahu. Namun seiring dengan berkembangnya zaman, saat ini perahu finisi menggunakan mesin dan layarnya berperan sebagai tenaga cadangan. Kesempatan istimewa buat saya bisa berlayar menggunakan perahu finisi dalam rangka memeriahkan Festival Finisi 2018. Karena biasanya perahu finisi tidak digunakan untuk layar yang jarak dekat, melainkan jarak jauh. Betapa meriahnya Festival Finisi 2018, karena gak cuma dua kapal finisi yang berlayar, tapi juga diiringi sama kapal-kapal kecil yang ada di belakang saya dan juga sampai sana. Ini semua turut serta ikut kita berlayar sampai di depan sana. Hari ini saya benar-benar udah gak bisa berkata apa-apa lagi, karena udah seneng terus lihat pemandangan sunset yang begitu indahnya. Luar biasa. Ikuti jejak saya, jajah batu alam. Salah satu sentra pembuatan perahu finisi terletak di Kampung Tanah Beru, Gulu Kumba. Di sini mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai pembuat perahu finisi. Nah, di depan saya adalah bagian yang paling utama dari tahap pembuatan kapal finisi. Jadi ini adalah bagian lunas, kalau yang di bawahnya ini adalah bodobol. Fungsinya sebenarnya ini untuk menopang berat dari kapal itu sendiri. Lunas atau tulang rangka pada bagian bawah kapal finisi ini menggunakan jenis kayu besi. Kayu ini tidak mudah lapuk dan tidak mudah dimakan serangga sehingga tahan lama. Pembuatan kapal finisi ini memang melalui proses yang panjang. Bahkan biasanya dibutuhkan waktu hingga bertahun-tahun untuk menyelesaikan satu kapal hingga siap berlayar. Nah, ini salah satu pemasangan bodinya atau dinding-dindingnya. Karena ini ada sedikit ruang, jadi kita harus merapatkannya lagi. Tapi selain dipukul, caranya ini di kunci. Ya, di kunci. Di kunci, di kunci ini namanya. Kayu tak hanya harus rapat dengan bagian bawah badan kapal, namun juga dengan bagian tiang. Agar air benar-benar tidak bisa masuk ke dalam kapal. Coba, Pak. Saya mau pukul sekali. Pukul, ya. Loh. Jadi dari tadi, saya pukul-pukul masih diangkat lagi nanti, Pak. Diangkat lagi. Terus dipotong, pasang lagi. Pukul lagi. Dua kali. Dua kali pengulangan. Oke. Nah, ini tahapan selanjutnya masuk ke tahapan pemasangan gading atau tulang. Nah, jadi memang kalau untuk masyarakat di sini dipakainya memang hanya dua jenis kayu, yaitu kayu pude dan juga kayu beti. Sebelum pemasangan mur ini, hal terpenting yang perlu diperhatikan adalah proses pemotongan kayu dan pengeboran lubang. Ini untuk pembuatan dari gadingnya sampai pemasangan itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, ini aja udah hampir empat bulan ya, Om ya. Langkah selanjutnya adalah pemasangan tiang layar. Namun terlebih dulu dilakukan ritual peluncuran finisi. Pada momen ini, biasanya seluruh elemen masyarakat berkumpul untuk ikut andil. Ini dia momen yang saya tunggu-tunggu, yaitu Anyorong Lopi atau Menorik Raku untuk pertama kalinya ke laut. Dan ini masyarakatnya rame banget. Ini bisa sampai puluhan orang bahkan yang ngarik. Hai, rame banget. Hai, rame banget. Hai, rame banget. Sampai serah serah itu artinya sebenarnya sebagai aba-aba dan juga doa supaya perahunya tetap jalan terus kesana jadi lebih mudah ya jadi ritual untuk peluncuran kapal finisi memang tidak langsung semuanya masuk ke laut tapi hanya bagian depannya saja jika sudah mengenai air laut seperti di depan itu berarti ritualnya sudah selesai jadi ini adalah tahap terakhir untuk proses pembuatan dari kapal finisi yaitu untuk mendirikan tiang kalau yang di atas itu harus lebih rendah dibandingkan yang di depan, yang di depan itu harus lebih tinggi nah ini makannya sekitar 12 meter, kalau yang di atas itu 8 meter ini yang tadi saya katakan kita untuk menaiki tiangnya harus ditarik dari atas ya ini menggunakan cut roll supaya tiangnya perlahan-lahan naik ditarik dari sisi atasnya kita lihat sudah setengah tiang, sebentar lagi akan berdiri saya tidak sabar, ayo pak akhirnya selesai juga rangkaian dari tahap akhir pembuatan kapal finisi ini di belakang saya tiangnya sudah berdiri dengan tegak dan di samping saya ini adalah contoh finisi yang memang sudah bisa dipakai sudah bagus sudah rapi tinggal jalan saja harapan saya sih semoga saja ke depannya pembuatan kapal finisi ini tetap dilirik oleh wisatawan bahkan dunia tetap ikuti jejak saya tetap tetap